Intro Mensikapi kisah-kisah israeliatnya Kalau dalam pk kan tegas tuh Jadi Quran, riwayat soheh Lalu izma ulama Dan juga akal Apakah di luar pikir Misalnya masalah ahlak, rasawuf, irfan lain Ada ketentuan misalnya Quran, ini, ini, ini Bagaimana sudah? Oke, betul sekali tanyaannya Memang Melakukan sebuah seleksi Yang ketat Itu berkenaan dengan masalah hukum Hukum, halal, haram, wajah Harus seleksi Ini sepakat ulama Ahli sunnah pun syiah Kalau hukum itu harus seleksi Ada riwayat, hadis Tentang hukum Itu biasa ulama Ini riwayat soheh Kalau soheh di amal Kalau Allah do'if Di tolak Masalah hukum Kalau masalah norma, ahlak Ya tidak Itu longgar Hatta riwayat yang lemah pun Kalau ini ahlak Ya Kalau baik Ya terima Jadi masalah norma, ahlak Itu longgar Tidak seketat Riwayat tentang hukum Tidak ketat Riwayat do'if Atau mau bu Misalnya Tapi bagus isinya Masih tolak Misalnya Syium kaki orang tua Misalnya Ini mau bu Hadis Eh Syium tangan orang tua Bulak-balik Misalnya Mau bu Hadis Tapi dia bagus ya Kalau bagus ya Terima aja Tidak ada ruginya kok Tidak menyangkut haram Dan wajib Selama itu norma yang baik Hatta riwayatnya Lemah Atau bahkan palsu Diterima Juga masalah norma Hatta datang dari umut orang kafir Kalau bagus Terima enggak Terima kan Karena Kalau normatif Ahlak Dari siapapun Boleh diterima Al-hikmah itu Walatul mu'min Hikmah Itu Barang carian orang mu'min Dari manapun Berasal Ambillah Itu usah seleksi Kalau itu bagus ya Kalau hukum Harus ketat Masalah cara ibadah Masalah hal-hal Harus ketat Masalah norma Kebaikan dari mana Boleh diambil Oke tentang sejarah Nah sejarah juga Tidak seseleksi Atau seketat Hukum Tapi lebih Ketat daripada Masalah norma Riwayat Tentang sejarah Misalnya kan Sejarah tentang apa Sejarah Nabi Sejarah tentang sahabat Sejarah tentang ahl biat Yaitu ya Kalau perbuatan mereka Yang kira-kira logis Ya kita ambil Enggak logis Tolak Ada masalah Buat mereka menyalahi Quran Misalnya begini Ada riwayat Nabi sedang berda'wah Nabi sedang berda'wah Di hadapan tokoh kafir Quresh Ya Da'wah semangat Datang orang Sahabat yang Buter Namanya Abdullah bin Yaktub Ya Muhammad Rasulullah Nabi sedang asyik berda'wah Di hadapan para tokoh-tokoh Quresh Seorang sahabat yang Mutah huruf Pertanya Ya Muhammad Ya Rasulullah Nabi Itu Ya dia Terus ayat Abasa watawalla Anja'ahul A'ma Quran ya Abasa watawalla Dia bermuka masam Dan Berpaling Anja'ahul A'ma Ketika datang Kepadanya orang Buta Dia Bermuka masam Dan berpaling Ketika datang Kepadanya orang yang Buta Pertanyaannya Siapakah Yang bermuka masam Dan berpaling itu Nah Ini pertanyaannya Ada dua riwayat Yang populer Bahwa yang bermuka masam Cemberut Berpaling Kepada orang buta Adalah Rasulullah Itu Riwayat yang Populer Ini nabi Ketika yang Bakwah Orang buta Anja'ah Muhammad Nabi langsung Mukanya Dan berpaling Tidak meladani orang Buta Itu riwayat yang Populer Apakah Apakah logis Nabi bersikap demikian Akal Ngatakan Tidak mungkin Tidak mungkin Nabi yang Terkait sebagai Uswat Pun Hasnah Tidak mungkin Bersikap seperti Itu Contoh lah Misalnya Satu orang biasa Misalnya Ada orang kaya Saya berdawah Orang miskin datang Ustaz Saya Api lain Api lain Cuek Lebih Merhatin orang kaya Bakal marah Etis Tidak Pantes Orang kaya Diperhatikan Orang miskin Dihabaikan Ini kan Suka kurangan Bagi saya Tidak Pantes Lebih Menghargai orang kaya Ketika orang Nabi Mungkin Tidak Mungkin Riwayat Seperti itu Jelas Kita orang Misalnya Menolak Karena tidak Mungkin Bersikap Menyalahi Seorang Yang Berahlak Mul Lebih Mementingkan Orang kaya Para tokoh Kafir Kuraish Ketimbang Orang Mumin Yang Buta Ini Riwayat Kita tolak Karena Menyalahi Akal Kedua Ayat Nabi Punya Ahlak Yang Mulia Sebagai Uswatun Hasana Jadi Kalau sejarah Kita Punya Standar Sekiranya Sikap Nabi Sikap Ahlebet Menyalahi Akal Sehat Non Sehu Menyalahi Quran Itu Riwayat Yang Mencederai Pribadi Suci Nabi Dan Ahlebet Tolong Syiah Kita tolak Tapi Kalau misalnya Perbuatan Nabi Yang lain Misalnya Nabi Kalau jalan Begini Ini Riwayat Sohe Enggak? Enggak sohe Enggak apa-apa Kalau masalah Enggak ada Kaitan Dengan Ahlekan Nabi Misalnya Tiap hari Ke pasar Misalnya Itu Sohe Riwayatnya Wallah Wa'alam Hatta Mauduh pun Enggak ada Masalah Enggak ada Kaitan Dengan Hukum Kan Nabi Jalannya Seperti Orang Dari Gunung Sohe Riwayatnya Hatta Do'ifun Enggak ada Masalah Iya kan? Karena Enggak ada Kaitan dengan Norma Dengan Apa namanya Hukum Jadi Dalam Masalah Sejarah Tidak Seketat Hukum Tapi Tidak Selonggar Dalam Masalah Norma Atau Ahlak Jelas Sejarah Nabi Ahlibet Sejarah Kodakita Tidak Suha Semuanya Yang Hussein A.S. Misalnya Ketika Karbala Apa namanya Ketika Perang Salat Apa suha Riwayatnya? Wallahu Wa'ala Hatta Wa'ifun Enggak ada Masalah Enggak ada Masalah Enggak terlalu Penting Diterima Ditolak Pun Enggak Kisah Apakah Betul Fulan Mendobrak Pintu Im Ali Sehingga Sidi Fatimah Ketika Hamil Tertekan Guguran Sejarah Diterima Fadol Ditolak Pun Enggak ada Masalah Kalau Suha Biasanya Para ulama Enggak terlalu Menyeleksi Ini Suha Enggak terima Suha Enggak Suha Enggak Diterima Fadol Ditolak Pun Apa-apa Enggak Menyangkut Masalah Hukum Enggak Masalah Ahlak Yang Ali Katanya Pernah Diseret Supaya Berbaik Kepada Bakar Umar Terima Terima Fadol Ditolak Pun Fadol Bagi saya Enggak terima Enggak mungkin Tapi percaya Terserah Orang saya Percaya Bagi anak Enggak Percaya Itu Tidak Berkaya Dengan Hukum Sejarah Sejarah Kita Lebih longga Tidak Ketat Ya Sekiranya Sudah Malam Mungkin Rangka Sudah Laper Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Warahmatullahi